Intro Selamat datang di Lambi Sunda Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell Intro Arif Oyono sukses bikin kadrum kebakaran jenggot masal soal isu PKI Ditulis oleh Xherty dari Siwa.com Tagar tenggelamkan Gerindra mendadak ramai setelah pernyataan baketum Gerindra Arif Oyono mengenai PKI dimunculkan oleh kadrum menemui polemik Gerindra sendiri menyatakan Arif Oyono tidak bisa mewakili partai Jurubicara partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan Apa yang dikatakan Oyono tak bisa dianggap sebagai pernyataan dari partai Sebagai jurubicara Gerindra Habibur Rahman Menegaskan bahwa statement Arif Oyono tidak ada kaitannya dengan Gerindra Arif Oyono melontarkan pernyataan PKI dimunculkan kadrum dalam wawandara di kanal Youtube kanal anak bangsa Dari beberapa penjelasan, Arif Oyono mengatakan kebangkitan PKI itu tidak ada Melainkan hanya isu-isu bohong saja yang sebenarnya dipakai untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi Yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI Dia mengatakan ada keanehan di mana isu ini hanya muncul di era Jokowi saja Di era SBY dan Megawati tidak ada Inilah yang membuat para kadrum kepanasan ketika dia ditanya siapa atau kelompok apa yang memunculkan isu tersebut Dia mengatakan ini adalah ulah kadrum Yang kedua, mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia Yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintahan yang sah dan konstitusional dengan isu-isu BKI Intinya dia mengatakan isu BKI itu tidak ada Hanya rekayasa untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi Secara objektif, orang ini benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bikin isu BKI Selain para kadrum yang diternak oleh kelompok elit haus kekuasaan Isu musiman ini selalu digoreng meski tidak laku Mereka yang benci pemerintah selalu membuat takar aneh Tapi geriran diminta tunjukkan bukti Mereka malah diam dan alihkan topik pembicaraan Tiap tahun teriak BKI Tapi pas ditanya BKI di mana, siapa membernya, di mana markasnya Mereka sendiri bingung tak tahu apa jawab mereka Selalu keluar-keluar BKI akan bangkit dengan megah meriah kekep gempita Padahal batang hidungnya pun tidak nongol sama sekali Coba pikirkan betapa para kadrum promosikan kebangkitan BKI dengan masif Orang yang berdaya dengan isu bodoh ini kira-kira harus disebut apa Dan satu lagi, kalau Poyono salah Kenapa kadrum kepanasan hingga muncul tagar itu Berarti mereka merasa disindir dan memang mereka lah piang geroknya Sekali bodoh tetaplah bodoh sampai lebaran kuda sampai kudanya luiu tak sanggup berjalan lagi Hanya orang-orang bodoh yang percaya dengan isu bikinan kadrum dan kelompok elitnya Hari kini masih sibuk bahas BKI Mbahnya komunis saja sudah mengarah ke kapitalis dan hampir melampaui ekonomi Amerika Serikat Komunis murni itu hanya laku di negara yang masih kacau, miskin dan pemerintah hanya diktator Indonesia sudah lumayan makmur, demokrasi sudah bagus dan berjalan baik Komunis dianggap tidak bertohan bagaimana bisa laku di negara yang mana agama itu penting Bilang aja, kepingin banget negara ini hancur berkeping-keping, lalu solusinya adalah khilafah Justru oromas radikal berjubah agama dan para pemimpi khilafah yang mulai bangkit dan terang-terangan Ingin mengubah ideologi negara ini Disenggol dikit aja langsung meledak kayak kore api, sumbu pendek Digesak sedikit langsung berapi dan ngamuk mirip orang lagi tidur, tapi disiram air es Partai komunis Indonesia itu tidak eksis Tapi kalau partai kadrum Indonesia, ini baru nyata dan berkembang di Indonesia Begitulah kura-kura, takar langis indel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!